Haleluya Allah sungguh baik dan teramat baik. Shalom Pemirsa. Selamat berjumpa kembali dalam program pencerahan rohani. Kali ini kita berjumpa kembali dalam episode yang keempat dengan tema Kristus dan hukum dalam khutbah di atas bukit. Pemirsa, di dalam episode ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kebencian, pembunuhan, perzinahan, perceraian, semua ini yang menjadi wabah di tengah-tengah masyarakat modern pada saat ini. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak penuh kasih penguasa alam semesta, pada saat ini kami datang memohon tuntunan hikmat sorgawi sehingga bila mana kami mempelajari firman Allah, kami pun diberkati. Dan kami boleh mengenal engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Pemirsa, Farah dan Carson Quinn belum juga menyelesaikan kasus perceraian mereka di pengadilan agama Jakarta Selatan. Namun, Farah sudah mengadakan perjalanan wisata, bertamasya, di Bali bersama pria lain. Siapakah pria tersebut? Pemirsa, akhir-akhir ini, bukan hanya di Indonesia kita melihat seri drama yang mengisahkan tentang perceraian. Bahkan, film drama Korea sekarang ini juga sudah mulai diwarnai dengan kisah-kisah perceraian. Mengapa kisah perceraian sudah ada di dalam film drama Korea? Sementara kita mengetahui bahwa negara Korea Selatan maupun Korea Utara memiliki tingkat perceraian yang paling rendah di antara negara-negara Asia maupun di seluruh dunia. Apakah justru oleh karena tingkat perceraian di negara tersebut telah mengalami peningkatan sehingga film drama Korea turut mengulas tentang kisah perceraian. Menurut firman Tuhan, apakah seseorang dibenarkan untuk bercerai dari suami atau istrinya? Mengapa banyak perceraian di kalangan umat-umat Tuhan? Bahkan mungkin terjadi di antara keluarga hamba-hamba Tuhan, pelayan Jumaat. Mari kita simak firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyedakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyedakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus mengawali khutbah di atas bukit. Bila mana kita buka di dalam Matius Fatsal yang kelima, ketika Yesus mulai berbicara dan mengajar, ya di ayat yang kedua. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Pemirsa, kalau kita lihat kata pertama yang digunakan oleh Yesus adalah berbahagia. Jadi dengan kata lain, khutbah di atas bukit merupakan disertasi Yesus tentang bagaimana untuk mendapatkan kehidupan yang berbahagia. Yesus menunjukkannya dalam ajarannya bahwa dia datang bukan untuk menyingkirkan hukum Taurat. Karena itulah merupakan sarana yang dapat mengatur kehidupan manusia supaya tetap dalam hidup yang berbahagia. Melainkan Yesus juga datang untuk menggenapi hukum Taurat dan menunjukkan kepada manusia perlu kuasa roh kudus agar manusia dapat mentaati hukum Taurat. Hukum Allah bukanlah hanya sekedar seperangkat aturan. Tetapi ini adalah sebuah panggilan untuk memiliki komitmen. Komitmen terhadap satu gaya hidup yang lengkap, yang diberdayakan oleh roh kudus di mana perbuatan setiap pemikiran yang kita alami adalah merupakan hasil nyata dari pimpinan roh kudus dalam kehidupan kita. Apakah yang Yesus ajarkan kepada kita tentang kemarahan, persinahan, perceraian? Dapatkah seorang yang sudah mengenal Yesus bercerai? Mari kita baca dalam Matius 5 ayat 31. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah. Kemudian di ayat, fasal 19 ayat yang ketiga, datanglah orang farisi kepadanya. Untuk mencoba idea, mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firmannya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kemudian di ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Kemudian mereka menjawab, Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Kemudian Yesus pertegas, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah. Pemirsa, saat ini saya ingin membawa kita kepada satu konsep, di dalam bahasa Ibrahim disebut Ehad. Ehad. Ehad berarti kesatuan. Unity in diversity. Kesatuan di dalam kanekaragaman. Meskipun ada jutaan sel tubuh manusia, namun itu hanyalah membentuk satu tubuh. Kalau ada satu sel yang terinfeksi, mengalami satu serangan virus atau bakteri, maka seluruh tubuh akan demam. Setelah sudah bisa bayangkan, kalau demam itu sampai 39 atau 40 derajat celsius. Sudah barang tentu, itu sedang menuju kepada krisis atau kematian. Kemudian pemain bola, mereka akan bermain bola sebagai satu tim. Timur, itulah disebut Ehad. Meskipun ada 11 pemain, hanya satu. Latar belakang pertanyaan mengenai perceraian ini, dilatar belakangnya oleh dua pendapat yang berbeda. Yang pertama, kelompok yang disebut Hilal. Hilal mengajarkan boleh bercerai atas alasan apa saja. Bila mana istri membuat roti dan gosong, sudah cukup untuk menjadi alasan menceraikan istri. Tetapi, kelompok Samai mengajarkan bahwa perceraian harus didasarkan oleh marriage unfaithfulness, ketidaksetiaan di dalam pernikahan. Nah, yang menarik, setiap kali ada perbedaan antara kedua kelompok ini, Yesus biasanya lebih cocok kepada pihak Hilal. sependapat dengan pihak Hilal. Kelompok Hilal. Tetapi, kali ini Yesus menyetujui konsep Samai. Di dalam ulangan 24, ayat 1 berkata, apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu, ia menyuruh pergi dari rumahnya. Nampaknya, ini merupakan satu perbuatan yang semena-mena. Tetapi, sesungguhnya, surat cerai pada waktu itu diberikan menjadi satu izin bagi wanita tersebut untuk mendapatkan perlindungan dari pria lain. Cuma saudara bayangkan kalau dia harus keluar dari rumah tanpa membawa surat cerai dan dia tidak bisa menikah dengan pria manapun juga. Dia harus mempertahankan hidupnya. Menafkahi hidupnya seorang diri. Ayat kedua, ulangan 24, dan jika perempuan itu keluar dari rumah dan pergi dari sana dan menjadil istri orang lain dan jika laki-laki yang kemudian tidak cinta lagi kepadanya, lalu kembali menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia itu menjadi istrinya, menjadi istrinya itu mati. Jadi, kalau suami yang kedua ini menceraikan wanita itu atau mati, nah ini dia. Ayat 4, maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya. Setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Di dalam pernikahan Yahudi, ada yang disebut ketubah. Ketubah adalah suatu kontrak yang dibuat sebelum pernikahan di hadapan orang tua mempelai wanita. dimana di dalam kontrak itu ditulis secara garis besar kewajiban suami, hak-hak istri. Yang dapat kontrak ini dibuat untuk melindungi istri tersebut di dalam pernikahannya. Dan kontrak ini juga berfungsi untuk menggantikan mas kawin atau mahar. Dan itulah sebabnya ketubah ini sangat penting sebagai satu alat untuk mengevaluasi apakah kedua belah pihak setia di dalam perjanjian tersebut atau tidak. Nah, bila mana ada salah seorang yang melanggar perjanjian itu maka itu sudah masuk kategori marital unfruitfulness ketidaksetiaan di dalam pernikahan. Nah, sebelum tiba kepada tahap perceraian biasanya orang Yahudi memiliki tiga tahap yang harus dilalui. yang pertama bila mana yang melanggar perjanjian tersebut adalah pihak wanita maka si suami akan menegur istrinya dan mengatakan mohon insaflah lakukan yang yang benar ingat perjanjian yang telah kita buat bila mana sudah disampaikan tetapi tetap melakukan hal yang sama maka mertua akan berbicara kepada yang tidak setia ini dan bila mana masih melakukan hal yang sama unfruitfulness in marriage maka pemimpin rohani akan berbicara kepada yang tidak setia ini dan bila mana masih tidak ada perubahan maka orang tersebut bebas untuk meninggalkan pasangan dalam arti bercerai pemirsa dimanapun anda berada kalau kita melihat apa yang dimaksudkan disini adalah Yesus mengetahui motif dari setiap perceraian kalau orang tersebut berusaha menceraikan pasangannya hanya supaya untuk dapat menikah dengan pria atau wanita lain maka itu hal yang berbeda intinya apa yang Yesus ajarkan dalam khutbah di atas bukit adalah baiklah kita melakukan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan pernikahan gunakan segala sesuatu selesaikan masalah dan hindari perceraian karena perceraian hanyalah jalan terakhir karena setiap pihak tidak akan ada yang bahagia bila mana bercerai dan yang ketiga jangan sepelekan mereka yang sudah pernah terlibat di dalam perceraian karena Allah pun secara rohani mengalami penderitaan betapa pahitnya bercerai secara rohani dengan umat pilihannya yaitu bangsa Israel di dalam Yeremia 38 berkata Allah adalah Allah yang bercerai yang memahami penderitaan setiap orang yang telah mengalami perceraian dilihatnya bahwa oleh karena jinahnya aku telah menceraikan Israel perempuan murtad itu dan memberikan kepadanya surat cerai namun Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut melainkan ia juga pun pergi bersundal pemirsa bagaimanakah sandainya kalau anda sudah bercerai hal yang pertama yang harus dilakukan adalah biarkan rasa bersalah itu hilang dan jangan ulangi kesalahan itu lagi dan poin yang ketiga adalah ingat bahwa Allah membunci perceraian karena dia juga mengalaminya dimana dia bercerai secara rohani dengan bangsa Israel itulah mengenai perceraian yang kedua mengenai membenci di dalam khutbah di atas bukit Yesus juga mengatakan di dalam Matius 5.22 setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala apa yang dimaksudkan disini kalau dikaitkan dengan prinsip ehad ehad dimana hal yang kecil bisa berakibat fatal mungkin saudara berkata tidak salah sah-sah saja kita marah di dalam hati siapa yang tahu apakah dampaknya saudaraku pernah kalau saudara baca di dalam ilmu pengetahuan efek daripada kepakan sayap kupu-kupu yang salah ini akan dapat berakibat atau mengakibatkan tornado yang besar di ujung benua yang lain nah inilah konsep ehad itu bahwa alam ini sebenarnya harmonis dikendalikan oleh hukum alam yang harmonis jadi bila mana ada sedikit saja penyelewengan penyimpangan sesuatu yang tidak harmonis itu bisa mengakibatkan dampak yang luar biasa cuman saudara bayangkan kisah kejatuhan adam dan hawa bagaimana mungkin oleh karena memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat dunia ini jadi porak-poranda tsunami gempa bumi dan lain sebagainya nah ini salah satu konsep dengan kata lain Yesus tidak berbicara mengenai kemarahan yang selayaknya terhadap orang fasik tetapi yang disalahkan Yesus adalah kemarahan yang mendendam yang secara tidak adil menghendaki kematian orang lain biar mampus ini kadang-kadang kita katakan kepada orang kata-kata makian tolong jahil bodoh menunjukkan suatu sikap yang membuat kehidupan kita tanpa sadar sudah tergelincir masuk ke dalam api neraka neraka adalah suatu kondisi di mana perasaan tidak nyaman mengendalikan kehidupan kita mengapa ini bisa terjadi karena mereka beranggapan bahwa mereka lebih baik dari orang lain Yesus menasihati jika seorang membenci merencanakan memikirkan sesuatu untuk membahayakan orang lain itu sama dengan membunuh 1 yohanes 3 15 berkata bila mana seorang benci saudaranya maka ia adalah seorang pembunuh manusia dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalamnya di dalam bahasa aslinya dalam bahasa Yunani ini disebut sebagai skandalon sama dalam 1 yohanes 2 9 skandalon atau setting a trap membuat satu perangkap barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang meskipun dia mengatakan di dalam terang sebenarnya dia sedang membuat satu perangkap bagi dirinya sendiri skandalon kamu tahu apa yang dilakukannya kalau ada orang sudah mulai bicara dengan nikah kamu tahu apa yang dilakukannya oh dia itu begini bla 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 sehingga perkataan tersebut membagikan suatu virus menyerang si pendengar dan mempengaruhi persepsi orang tersebut terhadap orang yang sedang dibicarakan inilah yang disebut dengan gosip atau black campaign macam-macam saudaraku kalau kita ingin hidup berbahagia sebagaimana yang disampaikan oleh kristus di dalam khutbah di atas bukit jangan kita membenci karena membenci sama dengan membunuh yang ketiga pornea atau pornografi dalam matius 5 28 dikatakan tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berjinah dengan dia di dalam hatinya pemirsa tahukah kita bila mana kita memfokuskan penilaian kita pada tubuh seseorang tubuh manusia maka kita membuat dia sebagai objek dan bukan sebagai insan manusia yang sebenarnya karena manusia ini terdiri dari bukan hanya fisik ada juga mental dimensi mental dan dimensi spiritual tapi kalau kita hanya menilai dia secara fisik maka ini sudah membuat dia sebagai objek tidak fair penilaian itu dan masalah ini titik beratnya lebih kepada pria yang bermasalah miliki problem terhadap pandangan matanya kalau suami sudah bertambah tua apakah dia perutnya besar atau lain sebagainya tidak simetris wanita tidak terlalu peduli karena istri-istri atau wanita tidak pernah tersentak matanya pandangannya bila mana melihat pria karena rata-rata sama saja pria ini tetapi kalau istri sudah berubah bentuk biasanya suami-suami mulai komplain nah olahraga dong diet dan lain sebagainya Yesus senantiasa memberi semangat dan mendorong untuk kesetiaan terhadap pernikahan Yesus bukan menyalahkan pikiran yang mendadak yang mungkin dimisikan oleh iblis kedua pikiran seorang atau keinginan senonoh yang muncul dengan tiba-tiba yang dimaksudkan oleh Yesus adalah pikiran atau keinginan yang tidak senonoh yang disetujui oleh kehendak seorang itu keinginan amoral yang kalau ada kesempatan akan dilaksanakan itulah sebabnya dalam rumah tangga adven halaman 327 dikatakan dengan cara balas diri sopan tidak berlaku bebas semaunya serta tidak mau menyambut perhatian yang tidak layak melakukan pertahankan sikap moral yang tinggi harga diri yang tinggi sesungguhnya akan banyak kejahatan yang dapat dihindarkan berhati-hati berhati-hati di dalam dunia alam pikirannya bahkan ketika mereka mengatakan ya itu berarti harus ya bila 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 mana mereka mengatakan tidak itu sebenarnya harus tidak integritas sangat diperlukan jangan mempermainkan nama Allah dalam membuat janji atau nasar dalam kehidupanmu meskipun di dalam hukum Musa ada yang disebut prinsip membalas kejahatan dengan hukuman yang setimpal salah satunya adalah lex talionis artinya hukum pembalasan membalas dendam Yesus menggunakan khutbah di atas bukit untuk menepis ajaran ini dan di dalam ajarannya dia mengatakan jangan membalas kejahatan dan kejahatan berilah mereka yang meminta sesuatu kepadamu lakukan kebaikan lebih dari yang diharapkan jangan menolak jika seorang meminta daripadamu dan kasihilah sama manusia termasuk musuh-musuhmu dan berdualah bagi mereka lewat ajaran ini Yesus membangun satu konsep ehat bahwa tidak perlu kita berfokus kepada perbuatan mungkin mungkin kita bisa menjaga perbuatan kita tetapi bila mana ketidak harmonisan itu pelanggaran terjadi dalam hati kita walaupun secara kecil sekalipun konsep ehat berkata itu akan bisa menimbulkan dampak yang luar biasa karena saudara tahu bila mana kerajaan kekekalan itu tiba dimana segala suatu yang harmonis itu akan tiba maka segala suatu bentuk penyimpangan yang sekecil apapun akan sirna itulah sebabnya kita perlu belajar untuk hidup selaras dengan hukum kasih mulai dari sejak sekarang ini Yesus mengingatkan kembali tentang masalah pembunuhan Matius 5 21 perzinahan ayat 27 perceraian ayat 31 sumpah ayat 33 pembalasan ayat 38 dan cinta terhadap musuh ayat 43 di dalam semua konsep konsep ini Yesus mengajak manusia untuk kembali kepada konsep ehat menurut kepada Tuhan dalam perbuatan dan di dalam pikiran dalam tulisan Ellen Juaid Alpha dan Omega jilid 8 halaman 496 dikatakan setiap penguasan hawa nafsu dosa cenderung melumpuhkan kemampuan jasmani mematikan kemampuan pikiran dan rohani sehingga firman atau roh Allah hanya memberikan kesan yang lemah kepada hati ya khutbah di atas bukit sebenarnya mencakup tiga pasal yang dibagi dalam empat bagian kata bahagia hanyalah satu bagian bagian yang kedua Yesus membandingkan orang Kristen dengan terang dan garam yang ketiga adalah dimana Yesus memberikan kita pandangan yang baru yang lebih mendalam tentang hukum Musa bagian yang terakhir dan terpanjang adalah dimana Yesus menyediakan ajaran tentang perilaku Kristen Matthew 6 ayat 1 sampai 7 pembicaraan terakhir berakhir dengan perumpamaan tentang pembangunan rumah si bijak dan yang bodoh yang menekankan pentingnya penurutan terhadap panggilan kita yaitu apa yang Allah ingin agar kita lakukan pemirsa ini semua boleh terjadi bila mana kita mau memberikan kesempatan kedua awal yang baru kepada orang-orang yang membenci kita sering kita merindukan kesempatan baru itu awal yang baru itu hidup baru itu diberikan kepada kita bagaimana dengan orang lain bagaimana dengan orang-orang yang memang bersalah terhadap kita bahkan bertahun-tahun yang lalu kesalahan itu dilakukan sampai berapa lama saudara dan saya dapat menahannya untuk tidak memberikan kesempatan yang kedua kepada mereka dapatkah kita secara gereja berubah di dalam reformasi untuk mengasihi satu sama lain sehingga konsep ehat unity kesatuan di tengah-tengah perbedaan ini keharmonisan yang menjadi konsep di dalam kerajaan yang kekal nanti dapat juga terjadi dan dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini kiranya Tuhan boleh memberkati masing-masing kita untuk dapat menghidupkan terang kebenaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari bersama sampai berjumpa di dalam episode selanjutnya Tuhan berkati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih